Baik anak-anak, mengawali kegiatan kita di siang hari ini, tadi sudah berdoa dan kita akan adakan pembimbingan yang pertama, rekam atau recording kamera sudah berjalan ya, tolong dinyalakan mic-nya biar bisa interaksi, apakah sudah berjalan semua? Untuk recording-nya, rekamannya sudah berjalan toh? Sudah. Maria, Stephanie kameranya diputar sedikit biar tidak berdiri. Maria, Stephanie, oke. Baik, sedang. Tolong yang lain dikonfirmasi, ini bisa di-screenshot, ya. Tolong di, ada yang pakai laptop? Ada yang menggunakan laptop? Saya. Ita Aura, ita Aura, tolong di kameranya ini kameramu naik, ya. Kameramu vertikal. Yang pakai laptop bisa ambil handphone, kemudian dipoto, ya. Dipoto. Oke. Ya, Mister akan share screen. Pada kesempatan yang pertama atau pada pertemuan pertama ini, kita akan belajar tentang yang namanya operasi hitung bilangan bulat. Sudah tahu semua bilangan bulat? Kelas empat? Kelas empat? Coba saya tanya sama si, apa namanya ini, coba, ntar. Sama Darren, Darren, Darren. Darren, bilangan bulat yang kamu ketahui tentang bilangan bulat apa, Darren? Ada positif dan ada negatif. Ya, ada positif, ada negatif, Mister. Baik. Yang lain, coba ditambahkan. Yang aktif ya, yang aktif. Harus aktif. Jangan takut salah. Namanya belajar kok. Tidak ada yang salah di sini. Belajar itu untuk mencari ilmu supaya benar-benar bisa bermanfaat. Maka siapapun boleh berpendapat. Oke. Jekonia, apa yang kamu ketahui tentang bilangan bulat? Halo, dinyalakan mic-nya, Jekonia. Bisa dinyalakan mic-nya, Jekonia. Apa yang kamu ketahui tentang bilangan bulat? Queen. Queen Tanta. Stephanie. Sony-nya, Morgan, Sergio, Owen. Semua tak panggil. Dika. Haliluna. Tata. Adrian, kamu masuk di kelasnya kiru kamu. Kamu harusnya nggak masuk di kelasnya bunyikan, Adrian. Oke, Mister remove dulu. Ayo. Semua silakan, saya tunggu. Apa yang kamu ketahui tentang bilangan bulat? Pak. Tadi bisa diawali sama, Darren. Ada negatif, ada positif. Berarti kita ibaratkan, kalau yang positif berarti bilangan positif. Berarti ada bilangan negatif. Benar, Darren ya? Gitu ya? Ya, Darren ya? Iya, Mister. Oke, sip. Berarti ada bilangan positif, ada bilangan negatif. Saya mau tanya sama Sonia. Sonia, bilangan positif contohnya bagaimana? Berapa? Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga, dan seterusnya, Mister. Bilangan negatif. Brian, Brian. Bilangan negatif. Tidak tahu. Tidak tahu. Baik, kalau tidak tahu, sekarang Mister akan jelaskan semuanya. Oleh sebab itu, nanti kalian bisa perhatikan dengan baik-baik. Supaya pembelajaran di awal ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sudah bisa melihat di layar, apakah sudah ada materinya saya? Sudah ada materinya saya? Belum. Belum, Mister. Belum, baik. Ya, saya tunggu. Masih belum? Belum muncul materi saya? Sudah, Mister. Sudah, Mister. Baik. Oke, sudah ya. Oke, bentar. Kalau sudah, nah. Ini ada yang terlambat. Tolong besok tidak terlambat ya, datangnya ya. Oke. Bentar, oke. Ini sudah saya, I admit, Chris Tabel. Ya. Kita masuk pada pendekatan model dengan menggunakan garis bilangan. Supaya kita nanti tahu seperti apa sih yang disebut bilangan bulat. Dan di sini kita akan langsung belajar tentang penjumlahan dan pengurangan. Ya, penjumlahan dan pengurangan. Oke. Ini kelihatan ya di sini ya. Yang Mister, materi dengan Mister ini kelihatan sungguhan ya. Kelihatan, Mister. Kelihatan, Mister. Sudah jelas ya. Oke. Ya, baik. Kalau begitu. Oke. Menjumlahan dan pengurangan dua bilangan bulat. Ini kita menggunakan dengan peneretan model garis bilangan. Nah, di kelas empat, kelas tiga, atau kelas-kelas sebelumnya, kalian sudah mendapatkan materi ini. Nah, kita akan mengulang dan nomor dalam lagi. Namanya pendalaman materi. Dan di sini nanti Mister akan memberikan muatan-muatan yang memaksa kita untuk bisa berpikir tingkat tinggi. Atau kalau dalam bahasa Inggris itu disebut higher order thinking skill. Higher order thinking skill atau lebih kita kenal sebagai advent materials. Ya. Oke. Lanjutnya. Ada kata bilangan bulat. Kamu perhatikan baik-baik. Tadi sudah disebutkan sama si Darren. Darren mengatakan ada positif, Mister. Benar, ini ada positif. Begitu Darren ya. Arahnya maju. Bagaimana Darren? Benar atau salah? Benar atau salah? Kalau bilang positif itu arahnya maju? Iya, Mister. Ya, maju. Oke, baik. Kita lanjutkan kalau begitu ya. Sepakat ya. Ya, oke. Sip. Nah, selanjutnya. Ada yang diam. Nah, dalam operasi hitung itu ada maju, ada diam, dan ada yang mundur. Nah, ini anak-anak konsep ini yang akan kita amal itu dulu. Nanti akan kita perdalam. Untuk bilangan positif, ini pertanda kita maju. Ya, maju. Nah, kalau diam, berarti bilangannya 0. Kalau diam, berarti bilangannya 0. Kalau negatif, jalannya mundur. Nah, jalannya mundur itu jadi jalannya ke belakang. Jalannya ke belakang. Kalau misalnya si Brian berdiri di depan kelas, di depan pintu, kemudian Brian melangkah maju, menghitung lima langkah. Berarti dia melakukan operasi hitung bilangan positif. Kemudian Brian mundur lagi melangkah delapan langkah. Padahal majunnya lima langkah. Dia akan mundur delapan langkah. Berarti Brian melakukan operasi hitung bilangan negatif. Ini yang akan kita pahami dulu. Dari sini mister bertanya, konsep ini kalian paham sudah atau belum? Dinyalakan mic-nya. Kalian sudah paham belum konsep ini? Paham. Paham ya? Kalau paham, kita lanjutkan. Oke. Dalam operasi hitung, tambah itu berarti terus. Tanda tambah ini berarti apa? Lambang matematika. Kalau terus dilambangkan dengan tambah atau tanda positif. Kalau balik arah mundur, dilambangkan dengan tanda negatif atau tanda kurang. Atau tanda kurang. Nah, hal yang penting seperti ini, hendaknya langsung kalian catat. Karena kalian tidak boleh hanya mendengarkan saja. Kalau ini penting, catatlah. Karena dalam belajar, dalam belajaran AKM itu, kita dituntut kritis. Kita dituntut untuk memiliki kemampuan dan wawasan yang luas. Yang dapat kita aplikasikan dalam hidup sehari-hari. Artinya, semua pelajaran, baik itu IPA, IPS, akan masuk matematika yang disebut numerasi. Dan salah satunya yang kita pelajari hari ini. Nah, ini silakan ditulis ya. Jadi, silakan ditulis di buku kalian, bahwa bilangan bulat itu dibagi ke dalam 3. Dalam hal ini, sesuai dengan operasi hitungnya, ada positif, itu berarti arahnya maju. Kalau diam, berarti bilangannya 0. Kalau negatif, berkurang mundur. Nah, operasi hitungnya bagaimana? Di sini ada lambang bilangan, tanda positif dan tanda negatif untuk balik arah. Sudah dicatat selesai ini? Sudah? Sudah, mister. Sudah, baik. Kalau sudah, kita lanjutkan. Nah, perhatikan di sini. Hitung 2 tambah 3. Hitung 2 tambah 3. Oke, hitung 2 tambah 3. Kira-kira bagaimana hitung 2 tambah 3 ini? Kira-kira bagaimana? Kalau hitung 2 tambah 3. Perhatikan. Perhatikan konsep yang ini. Hitung 2 tambah 3. Berarti kamu hitung. Kalau dalam sebuah garis bilangan, seperti ini ya, ada 1, 2. Kalau kita tambah, berarti dia akan maju terus. Ya, dia akan maju terus. Oke. Akan saya perbesar supaya kalian lebih jelas. Perhatikan baik-baik di sini. Nah, ini ada Michael Schumacher mengendarai F1 ya. Mengendarai F1. Stop. Baik. Ada angka 2 di sini. 2 ditambah 3. Ini pelajaran kelas 1 SD, mister. Iya, kita mengulang. Yang kita pahami adalah konsepnya. Ya, supaya kalian benar matang. Bukan angkanya. Ya. Oke. Lanjutkan ditambah 3. Berarti ada apa nilainya di sini? 5 kan? Jelas. Kemudian, perhatikan baik-baik. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa 2 tambah 3 sama dengan 5. Ini dari mana? Bukan perkara angka 2 ditambah 3. Bukan. Karena di sini yang kita gunakan adalah konsep garis bilangan. maka inilah yang disebut dengan positif dan ketika kamu mundur, ini akan berubah menjadi negatif. Oke. Hitung 2 tambah min 3. Bagaimana dengan 2 tambah min 3? Berarti maju berapa? Majunya berapa? 2, 2. 1, 2. Mundurnya 3. Jauh, kita perhatikan baik-baik. Dia akan beran sampai di angka 2. Kemudian, min 3 berarti akan berkurang dihitung 1, 2, 3. Oke. Berarti di sini nilainya min 1. Berarti 2 ditambah min 3 sama dengan min 1. Oke. Nah, sekarang min 2 ditambah 3. Gimana? Ya, berarti mundur dulu karena ini lambang bilangannya negatif. Ini dulu ya. Tapi karena lambang bilangannya negatif, maka hitung min 2 tambah 3. Oke. Dia akan mundur dulu nih. Oke. Selanjutnya, kita akan maju 3. Berarti min 2 ditambah 3 itu nilainya 1. Kamu punya hutang 2, sama dengan gitu loh. Punya hutang 2. Nilai uangmu yang akan kamu bayarkan jumlahnya 3. Berarti kan masih sisa. Nah. Oke. Jadi, min 2 tambah 3 sama dengan 1. Nah, min 2 ditambah min 3. Coba saya tanya nomor absen 7. Siapa nomor absen 7? Ayo. Dinyalakan mic-nya. Nomor absen 7 siapa? Dinyalakan mic-nya. Dinyalakan mic-nya. Dinyalakan mic-nya. Oh, ganti yang lain. Jangan dinyalakan mic-nya. Nomor 10. Nomor 10. Siapa nomor 10? Nomor absen 10. Halo. Kelas 5A. Heiden. Nomor absen 10 siapa? Yang keras. Heiden, Pak. Heiden. Heiden. Ya, Heiden. Thank you very much. Heiden. Heiden, you can look at this screen. Minus 2 plus minus 3. Jadi, di sini ada min 2 ditambah min 3. Heiden, berapa nilainya ini? Berapa, Heiden? Min 2 ditambah min 3. Berapa, Heiden? Halo, Heiden. Halo, Heiden. Mister, Heiden kayaknya nggak masuk, Mister. Heiden kayaknya nggak masuk. Tadi siapa? Keluar. Tadi kan absen 10. Itu Heiden. Ada, Mister. Oke. Sudah, saya ganti absen 12. Siapa absen 12? Ya, Mister. Ya, ayo. Berapa? Min 2 ditambah min 3 nilainya berapa? Tidak saya takut salah. Menurut kamu berapa? Min 5, Mister. Min 5. Kita buktikan ya. Oke. Min 2 ditambah min 3. Kita jalan min 2. Kita jalan lagi min 5. Ya, bagus. Oke. Berarti nilainya berarti min 2 ditambah min 3 itu sama dengan min 5. Ya, hitung. Min 2 dikurangi 3. Gampang, Mister. Tepat aja. Gimana? Berarti kita konsepnya naik 2 kemudian kita turun. Ya, berarti nilainya berapa? Min 1. Oke. Lanjut. Min 2 dikurangi min 3. Nomor absen 15. Siapa nomor absen 15? Siapa nomor absen 15? Ya, siapa nomor absen 15? Ya, siapa nomor absen 15? Berapa nilainya? Gensya, Mister. Nilainya berapa? Gensya. 2 dikurangi min 3 berapa? Ayo. Gensya berapa, Nak? 2 dikurangi min 3 berapa? Atau yang bisa bantu? 2 dikurangi min 3? Boleh menyalakan mikrofon. Justin. Ya, Justin. Berapa, Justin? Min 1. Min 1. Kita buktikan. 2 dikurangi min 3 adalah min 1. 2 berarti ke kanan, karena ini bilangannya positif. Ingat, kamu enggak boleh bingung karena terjebak tanda atau lambang bilangan. 2 ini positif. Kemudian, kita kurangi min 3. Nah, di sini tertulis 5. Mengapa demikian? Darren. Halo, Darren. Ya, Mister. Ini betul ataukah salah? Betul, Mister. Betul, tadi temanmu si apa namanya? Justin. Menjawab berapa tadi? Min 1. Min 1. Kenapa Darren kok bisa jawabannya 5 ini? Gimana Darren? Orangkali Darren bisa membantu menjelaskan. Karena jika positif dikurangi min itu mas. Itu jadinya positif ditambah positif. Ya. Berarti di sini ada sifat operasi hitung. Bilangan gulat. Jadi, itu Justin ya. Paham ya sekarang ya. Mengapa ini bisa menjadi 5? Nanti kita akan bergelam lebih lanjut lagi. Nah, berarti ini tandanya bahwa kita masih lemah dalam hal matematika. Tadi Mister mengatakan bukan perkara angkanya. Tapi perkara konsep-konsepnya. Berarti tanda bahwa matematika kita itu masih rendah. Nah, kalau rendah bagaimana ya harus ditinggikan dong? Nah, ditinggikan bagaimana ya saat ini kita lakukan pendalaman materi. Sebelum nanti Mister kasih muatan. Nah, penjumlahan dan pengurangan 2 bilangan gulat. Pendekatan model garis bilangan anak panah. Baik. Anak panah. Berarti kalau tanda positif ke kanan, Berarti kalau bilangannya 0, diam. Ya, tetap. Berarti kalau negatif berarti ke arah kiri. Oke. Sama dengan yang tadi sebenarnya. Nah, kalau ke kanan berarti apa? Lambangnya positif. Kalau ke kanan, kalau ke kiri kita lambangkan dengan negatif. Oke. Atau kurang. Dilihat dari titik pangkal sampai dengan dan seterusnya. Mengikuti anak panah. Anak panahnya nanti yang kita ikuti. Oke. 2 tambah 3. Jelas. 2 ditambah 3. Positif, positif. Nilainya 5. Selanjutnya, perhatikan. 2 ditambah 3. Nilainya 5. Jelas. Dari sini enggak ada satu permasalahan. Ini saya yakin semua bisa. Oke. Lanjutnya. Min 2 ditambah 3. Min 2 ditambah 3. Owen. Berapa nilainya Owen? Owen. Min 2 ditambah 3. Jadi 1. 1. Kita buktikan saja. Oke. Min 2. Oke. Min 2 ini berarti tandanya negatif. Owen ya. Ke kiri. Iya kan. Artinya ada anak panah 2. Kalau ke kanan berarti positif. Kalau ke kiri berarti negatif. Oke. Nilainya 1. Iya kan. Tuh. Selanjutnya. 2 dikurangi 3. Oke. Hitung 2 ditambah min 3. Gimana ini? Shred. 2 kesininya min 3. Berarti nilainya min 1. Ini sifatnya. Seperti ini. Ini yang harus kamu catat. Ini sifat penting. Tolong dicatat ini. Oke. Lanjutnya. Lanjutnya dengan anak panah. Min 2. Pendekatan garis lain menggunakan kesepakatan bahwa operasi yang digunakan adalah operasi penjumlahan. Jika ditemui operasi pengurangan maka teknisnya harus diubah terlebih dahulu menjadi operasi penjumlahan dengan lawannya. Oke. Operasi penjumlahan artinya dilanjutkan. Mari saya ulang ya. Operasi yang digunakan adalah operasi penjumlahan. Jika ditemui operasi pengurangan maka teknisnya harus diubah terlebih dahulu menjadi operasi hitung penjumlahan dengan lawannya. Operasi penjumlahan artinya dilanjutkan. Suku pertama merupakan titik yang pertama kali didetakkan pada garis bilangan sebagai titik pangkal anak panah. Kemudian baru dilanjutkan dengan suku kedua sesuai dengan jenis bilangannya. Dan seterusnya, ini berlaku demikian. Dua ditambah tiga. Oke, dua ditambah tiga. Sama, nilainya sama. Seperti tadi langkahnya, tidak ada yang berbeda dalam hal ini. Selanjutnya, oke. Min dua ditambah tiga. Min dua ditambah tiga. Bagaimana? Nilainya berapa? Satu. Ya. Dua dikurangi min tiga. Hitung. Ini konsep ini telah ditulis, konsep ini. Oke. Menuju ke kiri, berarti di sini terjadi pengurangan. Terjadi pengurangan. Nah, pendekatan pola bilangan. Sekarang pendekatan pola bilangan. Ingat. Oke. Kamu lihat, empat ditambah lima sama dengan sembilan. Berarti ini sama dengan yang empat dikurangi min lima. Berarti pertanyaan yang dijawab oleh si siapa tadi namanya? Justin dan kemudian dibetulkan oleh si Darren. Ini ya, kamu lihat ini. Ini sama. Kamu lihat. Titik nol. Oke. Di sini ada. Empat dikurangi nol empat. Empat ditambah nol sama dengan empat. Ya kan? Kiri kanan. Empat dikurangi min lima sama dengan sembilan. Sama dengan Sama dengan empat ditambah lima. Oke. Lanjutnya. Empat dikurangi min empat. Terus dan demikian. Nah, kalian perhatikan. Ini loh yang harus kalian pahami di sini. Konsepnya ini dulu. Dan seterusnya ya. Nah, kesepakatannya seperti apa? Bilangan nol diwakili dengan memuatan yang kosong. Atau memuatan yang banyaknya unsur positif sama dengan banyaknya unsur negatif. Contohnya bagaimana? Kamu lihat. Ketika muatan di atas mewakili bilangan nol. Karena ini nol. Ini nol. Tidak ada. Yang tidak ada, yang tidak ada bilangannya. Ya nol. Ya ditulis nol. Kesepakatan bilangan positif diwakili dengan muatan positif sebanyak bilangannya. Contoh. Oke. Ketiga muatan di atas mewakili bilangan 2. Ya. Ada 2. Kamu lihat 2. Ada 3. Dikurangi 1, 2. 1, 2, 3, 4. Dikurangi 2. Ada nilainya 2. Dari sini. Paham? Anak-anak semuanya? Pasti maaf. Paham. Paham. Baik. Oke, nantikan ya. Paham, Mister. Paham, Mister. Operasi yang digunakan adalah operasi penjumlahan. Jika ditemui operasi pengurangan, maka harus diubah terlebih dulu menjadi operasi penjumlahan dengan lawannya. Operasi penjumlahan artinya muatan yang diwakili pada suku pertama ditambah atau digabung dengan muatan pada suku kedua. Hasil akhir dari operasi penjumlahan maupun pengurangan dapat dilihat dari banyaknya muatan hasil penjumlahan atau pengurangan atau penggabungannya. Oke. Ini kamu lihat. Ya. Red. Berarti nilainya berapa? Kalau kamu lihat ini. Ini kan dilambangkan demikian ini nilainya berapa? Oke. Dua dikurangi tiga. Negatif hasilnya. Ya kan? Ya. Lanjutkan. Dua ditambah, dikurangi min tiga. Ya. Sama dengan dua ditambah tiga. Oke. Ya. Dengan demikian hasilnya pada bilangan positif. Oke. Kesempatanannya sudah bagaimana? Kamu lihat. Nol. Ya. Kemudian di sini seperti yang sudah dijelaskan tadi. ketika kita menggunakan nilai atau bilangan kelipatan ya. Misalnya dua dan seterusnya. Berarti lambangannya seperti apa? Kita lambangkan dengan demikian. Nilai dua. Bisa jadi dua ini juga hasil pengurangan dari empat dikurangi dua dan seterusnya. Min dua apa bagaimana? Pengurangan-pengurangan. Nah ini hati-hati. Di sini ada positif, negatif. Di sini ada positif, negatif. Oke. Kurang diambil, tambah, digabung. Kata kuncinya. Itu saja. Baik. Anak-anak semua. Nah. Ini sudah sebentar. Hasil dari apa yang sudah mister sampaikan tadi. Ini harapannya mister benar-benar bisa kalian cermati dan kalian pahami kembali. Nanti yang belum jelas nanti akan diputar. Dan ini harapannya semua bisa hadir ya. Kalau nggak hadir hanya cuma Berapa ini? Dua belas orang. Iya. Cuma dua belas orang ini bagaimana? Ini harapannya mister nanti semuanya bisa hadir. Oke. Dari sini apakah ada pertanyaan dan seterusnya? Saya rasa sudah sangat jelas ya penjelasannya mister tadi ya? Sudah mister. Sudah jelas. Kalau sudah jelas. Kemudian Mister akan berikan tugas mandiri. Tugas mandirinya seperti apa? Ini akan saya stop dulu sebelum kita ke tugas mandiri. Bentar. Oke. Perjui dia. Perjui dia. Ya. Wow.